Halo semua selamat datang di channel lawang tekno kali ini kita akan tutorial cara edit video menjadi cinematic di aplikasi capcat sebelumnya tekan tombol subscribe dan lonceng untuk notifikasi tips-tips terbaru di channel lawang tekno ya langsung saja pertama kita buka aplikasi capcat kalau belum silahkan install di playstore ini gratis ya kita buka saja ya kemudian kita klik new project ya kemudian kita pilih video yang akan kita jadikan ya tiga terus empat ya terus ya kemudian add ya sudah ini ya ini bisa kita pendekkan ini videonya sejak kita pendekkan itu kita klik kemudian klik video ini ya klik video ini terus kita paling bawah ini klik speed terus ini curve ya terus custom klik rest nah ini klik lagi nah ini yang titik pertama ini yang lingkaran ini begini ya nanti terus yang ketiga ini sini kemudian yang terakhir ini kita klik ke sini lagi ya jadinya gitu ya sudah jangan terakhir kemudian ini nanti bisa kita setelah klik ini kita edit filter ya ini kita klik dulu ini videonya begini nanti geser ke kanan terus klik filter kemudian nature ini ya ini nanti pilih yang sesuai nih ada macam-macam ya misal ini kita ini bisa ya canteng nah ini yang transisi ya ini transisi ini yang ini kita klik di terus kamera ini ya ini bisa kita pakai yang full-in saja ya ini kemudian ini kita klik lagi terus speed ini custom klik lagi nih seperti yang tadi di naik ke atas ke bawah ini terus ke atas ya oke kemudian transisinya ini bisa anda yang sesuai ya misal ini kemudian filter nature ini ya bisa sesuai disesuaikan saja clear atau clear ini bisa nah kita pilih yang nature saja ini ya ini filter atau ini ini terus klik lagi speed sama seperti tadi ya klik lagi yang pertama seperti ini ya oke 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 ini transisinya ke nah ini transisinya bisa ini coba kita full-in aja ya ya sama seperti tadi kita klik ya speed ini nanti anda bisa berkreasi sesuai ini buang saja juga sama tadi kamera full-in juga juga ini bisa bagian normal kita turunkan sedikit dalam sisi ini juga kita ya terus kita tambah file audio ya file audio sini kita coba yang yang cocok terus tambah lagi ya ini coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita hapus yang endingnya ini kemudian coba ini kita yang ini kita lebih ini belum oh iya ini belum kita selamat menikmati ya ya sekian saja ternyata jangan lupa setelah anda selesai untuk disimpan atau di ekspor yaitu ini yang sebelah atas tanda panah klik ya Nah sudah di ekspor ya itu saja terima kasih